Aksi Long March Hari Buruh May Day dari berbagai elemen buruh dan mahasiswa padati jalan sepanjang Malioboro, Yogyakarta. Upah rendah di Yogyakarta jadi keprihatinan para peserta aksi. Berbagai infrastruktur dikebut seperti pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, namun tak berimbas kepada kesejahteraan buruh. Meski menyandang daerah istimewa, namun upah di Yogyakarta hingga hari ini masih saja terendah se-Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Yogyakarta tidak diikuti dengan pembangunan kemanusiaan yang ada di Yogyakarta. Pembangunan perlindungan terhadap tenaga kerja. Di Yogyakarta hari ini dengan UMP yang terkecil, 2016 pernah melakukan perlindungan KHL. KHL di Yogyakarta itu mencapai 2.500.000, sementara UMP kota Yogyakarta hanya 1,7 sekian, tidak sampai 2 juta. Itu artinya apa? Buruh di Yogyakarta harus hidup dalam kemiskinan. KHL itu, item-item dalam KHL hanya menjamin kehidupan layak satu orang. Sementara buruh di Yogyakarta, rata-rata mereka sudah berkeluarga. Dengan KHL 2,5 saja, buruh di Yogyakarta itu tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Apalagi dengan UMP yang berada di bawah KHL. Tidak berpihaknya pembangunan infrastruktur terhadap kondisi buruh tersebut juga ditunjukkan masih banyaknya perusahaan tak memberikan jaminan kesehatan bagi buruh. Di samping itu, tak sedikit perusahaan yang belakangan menerapkan sistem kerja kontrak serta outsourcing. Karenanya, pembangunan bandara baru dinilai akan menimbulkan bencana ketenaga kerjaan. Andreas Pemungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!